Al-Fatihah 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 kekuatan yang mengalir dalam dirinya menyatu dengan cinta yang dia rasakan untuk Sari hari demi hari berlalu dan Sari semakin besar kehamilannya membuat orang-orang di desa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang aneh di antara mereka beberapa orang mulai berbisik tentang ilmu hitam tentang ajian-ajian tua yang mungkin digunakan Sari untuk mempertahankan dirinya dan memikat Arga tetapi Arga tidak peduli dia tahu bahwa apa yang dia rasakan adalah nyata dan dia tidak bisa hidup tanpa Sari hingga pada suatu malam yang penuh badai sesuatu yang tak terduga terjadi Sari mulai merasakan kontraksi tubuhnya menggigil dan dia merasakan bayi yang dikandungnya akan segera lahir Arga berlari mencari dukun beranak di desa tapi cuaca buruk membuat jalanan licin dan tak bisa dilalui ketika Arga kembali Sari sudah berbaring lemah di ranjang tubuhnya berkeringat deras Arga dengarkan aku katanya dengan suara pelan tapi tegas ini adalah saatnya anak ini dia akan menjadi penerus kekuatan kita kamu harus menjaga dia Arga dan ingat tidak semua orang akan mengerti atau menerima apa yang akan terjadi Arga menggenggam tangan Sari hatinya penuh kecemasan namun dibalik semua kekhawatirannya dia merasa ada kekuatan yang semakin membesar di dalam rumah itu ketika bayi mereka lahir tangisannya menggema keras seolah mengisi udara malam yang penuh petir dan kilat anak itu lahir dengan tatapan yang tajam seolah-olah sudah mengerti dunia yang akan dia hadapi Arga menatap anaknya merasa bahwa inilah awal dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya lebih besar dari Sari dan lebih besar dari yang pernah dibayangkannya bayi itu lahir di tengah badai suara petir yang menggelegar seakan menjadi tanda kelahiran sesuatu yang luar biasa Arga memeluk anaknya dengan tangan gemetar sementara Sari terbaring lemah diranjang napasnya berat dan tidak beraturan dia menatap bayi mereka dengan senyuman tipis tapi ada sesuatu di matanya yang tidak bisa disembunyikan rasa sakit ketakutan dan kesadaran bahwa sesuatu yang besar akan terjadi malam itu setelah bayi mereka lahir Sari semakin melemah tubuhnya yang dulu kuat yang dipenuhi oleh kekuatan misterius perlahan-lahan kehilangan vitalitasnya Arga bisa melihatnya tanda-tanda kehidupan yang mulai memudar setiap kali dia memegang tangan Sari dia bisa merasakan dingin yang merambat perlahan ketubuh wanita yang sangat dia cintai Arga bisik Sari dengan suara lemah aku aku tidak akan bisa bertahan lama mata Arga langsung membesar hatinya seolah tercabik-cabik mendengar kata-kata itu jangan bicara seperti itu Sari kamu akan baik-baik saja kamu kuat Sari tersenyum lemah menggelengkan kepalanya pelan tidak sayang ilmu yang aku bawa selama ini kekuatan yang aku berikan padamu semuanya datang dengan harga yang mahal kelahiran anak kita mengambil sebagian besar dari kekuatanku aku aku sudah tidak punya banyak waktu lagi Arga merasa dunia di sekitarnya runtuh dia mencintai Sari lebih dari apapun di dunia ini setiap malam bersamanya adalah kebahagiaan yang tak tergantikan bagaimana mungkin dia harus kehilangan wanita yang telah memberinya cinta kekuatan dan anak yang baru saja lahir aku tidak bisa hidup tanpa kamu Sari ujar Arga dengan suara gemetar kamu adalah segalanya bagiku Sari menatap Arga dengan mata penuh cinta kamu harus hidup Arga demi anak kita dia adalah penerus kekuatan kita kamu yang harus menjaga dia membesarkan dia dengan hati yang kuat ingat aku selalu bersamamu meskipun aku tidak lagi ada di sisimu kata-kata itu menusuk hati Arga dalam-dalam bagaimana mungkin dia bisa melanjutkan hidup tanpa Sari setiap malam bersamanya adalah kebahagiaan yang tak terlukiskan dia tak bisa membayangkan malam-malam yang sepi tanpa kehangatan sentuhan Sari tanpa suara lembutnya yang selalu menenangkannya malam itu di bawah cahaya bulan yang tertutup awan tebal Sari menyerahkan hidupnya dia tersenyum untuk terakhir kali pada Arga kemudian napasnya terhenti dengan tenang suara badai di luar pun seolah meredah seperti memberi ruang bagi kepergian jiwa yang kuat itu Arga memeluk tubuh Sari yang kini sudah tak bernyawa air matanya mengalir tanpa henti dia menangis merasakan kekosongan yang tak terlukiskan di dalam hatinya hari-hari setelah kematian Sari menjadi gelap dan penuh duka bagi Arga orang-orang di desa merasa kasihan padanya namun mereka juga penuh rasa ingin tahu bagaimana bisa seorang pemuda yang begitu muda kehilangan istrinya yang sudah tua dan kini harus membesarkan anak sendirian dan bisikan-bisikan di desa tak kunjung berhenti banyak yang percaya bahwa ilmu hitam telah mengambil Sari bahwa harga yang harus dibayar terlalu besar namun Arga tidak peduli dengan apa yang dibicarakan orang-orang satu-satunya yang dia pikirkan adalah bayinya buah cinta antara dia dan Sari anak itu yang diberi nama surya tumbuh dengan cepat dan penuh energi seolah-olah dia mewarisi kekuatan dari ibunya setiap kali Arga menatap surya dia melihat bayangan Sari di mata tajamnya di senyuman kecilnya di cara dia menatap dunia dengan penuh rasa ingin tahu meski begitu setiap malam menjadi perjuangan berat bagi Arga rumah yang dulu penuh dengan cinta dan kehangatan kini terasa hampa tidak ada lagi tawa lembut Sari tidak ada lagi sentuhannya yang menenangkan Arga merindukan setiap detik bersama Sari malam-malam yang penuh gairah keajaiban yang terjadi di antara mereka kini yang tersisa hanyalah kesunyian yang menghantui setiap malam Arga duduk di kamar menatap tempat tidur mereka yang kosong memandangi langit-langit berharap ada satu keajaiban yang bisa membawanya kembali ke pelukan Sari namun Sari telah pergi tidak ada yang bisa mengubah kenyataan itu waktu berlalu dan surya tumbuh semakin besar dia menjadi anak yang cerdas dan penuh semangat tapi Arga tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda dari anaknya surya memiliki kekuatan yang yang sama seperti ibunya sesuatu yang misterius dan tidak bisa dijelaskan ketika surya marah atau sedih angin di sekitar rumah mereka akan bertiup lebih kencang dan ketika dia tertawa suasana di sekitar rumah menjadi lebih cerah dan hangat Arga berusaha sekuat tenaga untuk menjadi ayah yang baik bagi surya tapi dalam hatinya dia merasa kesepian setiap hari dia semakin merindukan Sari meskipun surya adalah pengingat dari cinta mereka kehadiran surya juga menjadi pengingat betapa besar harga yang telah dibayar untuk kelahirannya pada suatu malam yang sunyi ketika surya sudah tertidur Arga duduk sendirian di teras rumah dia menatap bintang-bintang di langit mengingat kembali malam-malam yang dia habiskan bersama Sari air matanya kembali mengalir tak mampu menahan rasa kehilangan yang begitu dalam aku tidak bisa melupakanmu Sari bisiknya pelan setiap malam aku merindukanmu aku tidak tahu bagaimana caranya melanjutkan hidup tanpa kamu di sini namun di tengah kesedihannya Arga merasakan angin lembut yang berhembus di sekitarnya seolah-olah ada sesuatu yang menyentuhnya sesuatu yang tidak terlihat tapi sangat familiar dia menutup matanya dan dalam keheningan malam dia merasakan kehadiran Sari bukan secara fisik tapi kehangatan yang pernah dia rasakan bersama Sari seolah-olah cinta mereka masih hidup meskipun Sari sudah tiada aku masih ada di sini Arga bisik suara di dalam hatinya Arga membuka matanya menatap langit dengan senyuman yang penuh air mata dia tahu bahwa meskipun Sari tidak lagi bersamanya secara fisik cinta mereka tidak pernah benar-benar hilang setiap malam meskipun tanpa kehadiran Sari dia akan selalu merasakan kehangatan cinta yang pernah mereka bagi Sari mungkin telah pergi tapi cintanya akan terus hidup melalui surya melalui malam-malam penuh kenangan dan melalui hatinya yang masih dipenuhi oleh rasa cinta yang abadi dan dengan itu Arga menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup bukan dengan melupakan Sari tapi dengan membawa cintanya dalam setiap langkah yang dia ambil namun ada kehangatan dibalik duka tersebut kehilangan memang menyakitkan tetapi cinta yang tulus akan selalu hidup meskipun orang yang kita cintai sudah tiada demikianlah sahabat bicara kehidupan jangan lupa tulis pendapat komentar kamu ya tentang kisah video ini terima kasih banyak telah berkunjung di channel kisah nyata bicara kehidupan akhir pembahasan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati